Oke sekali lagi hari ini kita masuk ke materi baru reading ya ini disini chapter 3 karena di buku ini chapter 1 itu listening chapter 2 grammar ini sekarang chapter 3 tapi besok kalau kita testo reading ini yang part 7 reading karena pertama kan listening ya itu ada empat bagian part one part two part three sama part four listening kemudian part five sama part six itu yang grammar yang kemarin kita bahas kita kalau latihan part five terus pakses pakses itu terus karena itu grammar part seven yang ini sekarang reading ya untuk reading itu teksnya ada beberapa macam disini yang pertama email and letters yang kedua advertisements kemudian office memos and notices articles and reports some information sama yang ini yang sampai yang i forms ini karena cuma latihan atau karena ini masih belajar teori itu jadi latihan-latihan di buku ini itu disusun berkelompok ya jadi yang pertama latihan untuk email and letters dulu habis itu latihan untuk yang lain-lain tapi besok kalau tes beneran campur ya tidak tidak emails and letter dulu habis itu advertisement enggak enggak urut gitu campur besok kalau tes beneran sekarang ini cuma belajar aja cuma latihan maka ini masih dikelompok-kelompokkan yang pertama jenis teksnya adalah emails and letters ya letters itu ya surat ya email itu ya email bentuknya kan ya hampir mirip email dengan surat karena email itu sebenarnya letter sih electric mail surat elektrik atau kalau kita istilahnya surat ya surat elektrik oke ini teks yang pertama emails and letters strateginya gini untuk bagian reading contoh itu strateginya teksnya enggak usah dibaca dulu tapi baca dulu pertanyaannya langsung cari jawabannya di teks kalau teksnya dibaca dulu sampai habis baru mengerjakan soalnya nanti waktunya enggak cukup karena waktunya cuma singkat ya untuk reading tuh waktunya cuma sedikit kita harus bisa memperhatikan waktu dengan baik jadi biar tidak buang-buang waktu teksnya enggak usah dibaca dulu tapi baca dulu pertanyaannya contoh misalnya ya ini kan satu teks yang agak panjang ini cuma untuk menjawab dua pertanyaan makanya enggak usah dibaca teksnya langsung pertanyaannya udah ketemu jawabannya ya udah enggak usah semua teksnya dibaca itu ya kita coba number one what is the purpose of this letter pilihan jawabannya kita baca ya penuh vitamin itu notify mister sing of a fitur semen to process for a delay and processing to explain the extra cost for shipping suriman Mr sing to pay his belah kita cari kebanyakan gimana what is the purpose pertanyaannya harus kita pahami dulu apa tujuan surat ini dibuat jadi dari sini kita baca please find and close an invoice for your order of me the 16-16 b-regret the delay in your shipment ketemu yang jawabannya berarti suratnya adalah jawabannya adalah yang B to apologize for a delay in processing itu ya caranya jadi cepat nggak usah baca semua soal semua teksnya terus nama tuh always the company compensating Mr sing mengkompensasi dari yang terlambat diapili pengirimannya terlambat terus perusahaan berusaha memberi kompensasi pada Mr sing ini atas kereta terlambatan tersebut kita cari jawabannya di teko pilihan jawabannya kita baca dulu by shipping his cargo internationally by paying for duties at customs by doing business with him again by expediting his shipment for free coba kita cari kompensasinya dari ini ada kata kompensasi ini keyboardnya namanya ini berarti as further compensation sebagai kompensasi lebih lanjut we are offering you a 10% discount on your next order of one hundred one thousand five hundred dollars or more jadi kompensasinya besok lagi kalau ada permintaan barang akan diberikan diskon 10% berarti yang mana itu loh nggak ada oh sorry maaf salah saya ini kan tadi further compensation ya berarti kompensasinya sebelumnya jadi ini tadi kompensasinya yang kalimat sebelum ini berarti yang ini as such we have career your statement to you at no extra cost ini kompensasinya jadi pengirimannya itu ada tidak ada biaya tambahan maksudnya berarti gratis gitu ini tidak ada biayanya jadi berarti jawabannya yang di-by expediting his shipment for free itu ya caranya kita coba lagi teks yang kedua teksnya ini dear miss residual ini pertanyaannya why is tamara writing to find furniture for her house to inquire about a place foreign to mention the advertisement atau to look at and to look at an apartment coba kita cari jawabannya mengapa kok tamara menulis apa jawabannya ini kan talimat pertama ini tuh I'm writing samlis untuk ini ask about the two-bedroom apartment foreign that I saw iso in the newspaper last weekend ini tujuan yang menulis untuk itu berarti yang mana ebcrd pi 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 to inquire about a place foreign ya mengkuar itu maksudnya menanyakan lebih lanjut mengukai itu minta informasi lebih lanjut jadi ini penulisnya si tamara ini kan lihat iklan di koran tentang apartemen dua kamar yang disewakan nah dia mau menanyakan tentang itu berarti to inquire betul yang B number four where is the apartment located coba cari lokasinya gimana tempat ini the last thing I was wondering about was the location you stated that it is on the outskirts of town oh ini berarti lokasinya jadi tadi ada keyword kita gunakan keyword kata kunci location-nya kita cari kata location jawabannya di sekitar kata itu jadi ini jawabannya itu on the outskirts of town berarti yang mana close to downtown near a stop outside of town in the next time yang mana outskirts berarti kira-kira artinya outskirts of town berarti abc atau di yang outskirts of town berarti di luar kota outside of town yang ini jantinya ya gitu ya berikutnya teks yang ini kita lompat tidak usah semua tekstnya kita bahas karena waktunya enggak cukup ini Oh ya hari ini kita tetap muka yang ke-16 berarti setelah ini masih tiga lagi kalau kita bahas nanti listening belum kita bahas jadi kalau tekstnya kita bahas semua waktunya enggak cukup yang penting tahu strateginya itulah kita bahas satu teks lagi aja yang terakhir yang ini nomor 16-20 teksnya yang ini ini nomor 16-20 ya coba dikerjakan dulu nih ini ada lima nomor lima menit saya kasih waktu lima menit untuk mengerjakan karena idealnya reading itu satu nomor itu selesai dalam waktu satu menit jadi kalau lima nomor ini lima menit harusnya selesai Oke silahkan dikerjakan dulu lima menit tersebut Kita bahas, nomor 16, what is the purpose of the meals, apa ini capnya, nomor 16, A, to rearrange an appointment, ya, to rearrange untuk menyusun ulang, menyusun kembali appointment, janjian. Ini didapat dari kalimat yang mana? Ini change of meeting time, ini ya, subjeknya ya. Atau kalau dari sini, ya, bisa juga sih. But could we possibly reschedule our meeting tomorrow morning? Jadi, nggak bisa besok, udah janjian besok, tapi ternyata nggak bisa. Jadi, betul yang A, to rearrange an appointment. Next, 17, what has the woman received? Apa jawabnya, nomor 17. Jadi, ini tadi menyusun kembali janjiannya, disusun ulang, di reschedule. Kenapa alasannya? Apa, what has the woman received? Apa yang diterima oleh perempuan itu? Apa ini, sebabnya? Ini loh, kalimat berikutnya tadi kan alasannya. I have been suddenly handed a priority project, and it has to be done before the end of the week. Jadi, mendadak ada ini, ada proyek. Itu ya, dan harus dilakukan sebelum akhir pekan ini ya. Jadi, terpaksa di reschedule janjiannya. Yang mana ini? Apa yang diterima? ABCOD. Oke. Yang C, betul. A last minute assignment. Jadi, ada apa? Assignment itu tugas ya. Tugas yang ini last minute ini, maksudnya di menit terakhir ini harus segera diselesaikan. Menit-menit terakhir harus segera dikerjakan. Jadi, sehingga appointment-nya tadi di-schedule. Jadi, apa yang diterima perempuan itu? Ya, ini betul C. A last minute assignment. Next, number 18. What is the men's response? Apa tanggapan dari men's itu berarti yang menerima surat? Jawabannya. Yang ini berarti. Don't worry about it. It sounds like you have your hands full of the next few days. Berarti. Apa ini jawabannya? B. B is sympathetic. Ya, betul ya. Don't worry. Tidak. Jangan khawatir. Tidak masalah. Itulah. Jadi, di-schedule itu tidak apa-apa. Bukan marah ya. B is angry salah. B is excited. Senang malah. Frustrated. Frustrated. Betul yang B. B is sympathetic. Next. 19. When will they likely to meet? Kemungkinannya kapan mereka akan bertemu. Likely itu kemungkinannya gitu ya. Kapan mereka akan bertemu? Dari sini. Dilihatan tuh jawabannya. D. Anytime after that. Jadi setelah mandi. Setelah mandi. Dusdi. Jadi anytime after that. Jadi setelah dusdi ya. Setelah selasa berarti apa? D betul ya. Yang mandi terus dia kan enggak bisa. Kalau Thursday or Friday bisa. Betul yang D. Karena kalau mandi sama tusdi enggak bisa. Tusdi enggak bisa. Nah yang D ini yang bisa. 20. Why will they meet again? Kenapa mereka bertemu lagi? Sorry. Why will they meet then? Terus kapan mereka bertemu? Sorry kok. Mengapa? Why will they meet then? Mengapa mereka bertemu? Apa ini jawabannya? Jadi. Terus mengapa mereka bertemu? Why will they meet then? The man will have a doctor's appointment? Enggak ya. Kalau ada janjian dengan dokter ya enggak ketemu. The woman will project numbers. Nah yang kira perempuannya sibuk ya enggak ketemu. Yang seen the man will be concentrating on his project. Kalau yang laki-laki-laki sibuk ya enggak ketemu. They will both have. Nah ini berarti. Mereka berdua punya cukup waktu. Nah berarti yang ini tuh jawabannya. Terus kapan. Terus. Ini kok why ya aneh pertanyaannya. When harusnya. When will they meet then? Terus kapan mereka bertemu? Nah ketika mereka dua-duanya ada waktu. Yang din. Jawabannya. Ya itu untuk yang. Satu lagi. Tadi saya mau kasih yang teks yang terakhir. Ini yang terakhir yang ini. Oke satu lagi teksnya. Nah ini silahkan dikerjakan dulu 5 menit. Terus nanti kita bahas. Satu lagi ya. Harusnya tadi yang ini yang saya ingin dibahas. Tapi enggak apa-apa lah. Sudah terlanjur tadi. Oke sekarang yang ini nomor 21 sampai 25. Silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Terus nanti kita bahas. Terus nanti. Terus nanti. Terus nanti. Terus nanti. Terima kasih. Oke, kita bahas nomor 21. What is the email concerning? Email itu berkaitan dengan apa? Apa yang di jawabnya? Topiknya ada di sini. Ini berarti re, agenda for Monday's meeting. Berarti yang mana jawabnya? Yang C, the agenda for a meeting tool. Oke. Number 22. Why is the woman concerned? Kenapa kok perlu ngomongin itu, agenda for a meeting? Nah, ini berarti penyebab. There seems to be some confusion as to what some otopics would be recovered. Kayaknya ini masih bingung itu. There seems to be some confusion as to ada kebingungan. Berarti yang menangkapnya. Yang bingung. Di agenda has not been set, bukan ya. The department is RBC. The topic on the agenda. Nah, ini betul di. The topic of the agenda are not clear. Tadi masih bingung tadi tuh. Topiknya tuh, apa tuh yang mau dibahas? Nah, betul yang D. Belum, are not clear. Belum jelas. Tower detector ini disebutkan ada confusion ya, kebingungan. Ya, maksudnya kalau bingung tuh, berarti kan ya belum jelas. Tidak jelas. Di sini disebutkan are not clear. Katakanannya beda, tapi maksudnya sama. Next, 23. Why is Jake confused? Kenapa Jake bingung? Nah, kalau ini dilihat dari. Tadi coret-coretan yang ini. Nah, ini. Jake-nya bilang apa? Nah, ini kan Jake yang ini tau. Which campaign? Dimungin marketing harus ada campaign update. Campaign yang mana? Currently working on three. Karena saya lagi mengerjakan tiga. Tiga campaign yang diupdate. Itu campaign yang mana? Berarti jawabannya yang apa ya? 23. C. C. He is not sure which campaign he needs to. Ya, betul. Ini yang C. Tan, dia mengerjakan tiga campaign. Campaign yang mana? Dia, he is not sure. Dia tidak yakin campaign yang mana yang dia harus bicara. Ya, betul yang C. 24. What is Henrik's concern? Nah, kalau ini Henrik. Kalau Henrik apa? Ini Henrik ya. Too early. Only started project two days ago. Dia kan suruh memberikan laporan progress of current project. Laporan terakhir. Laporan dari proyek yang terakhir. Perkembangannya sampai mana? Too early. Terlalu dini, dia bilang. Baru saja mulai. Baru dua hari ya. Dia diminta laporannya. Kalau Henrik bingungnya itu. What is Henrik's concern? Yang mana berarti? His information is unconfirmed. He has only just begun. Ini kayaknya ya. He will be late for the meeting. Yang mana berarti? B. Yang B ya. He has only just begun. Dia baru saja mulai. Proyeknya. Masa suruh beri progress report. Nah, bingung. Betul yang B. Terrified. What is the Rowena's concern with the agenda? Sekarang yang Rowena. Rowena itu yang ini. Nah, ini Rowena. This is not accurate. Turnover rate is down 5%. Ini enggak benar kata si Rowena. Personal. Increase and turnover rate. Kok ada increase kenaikan? Menurut Rowena ini enggak benar. Ong turun 5%. Kok dibilang increase? Down 5%. Ya, turun berarti. Berarti jawabannya yang mana? Identified. Internal rate has remained steady. Salah ya. Turnover-nya tetap. Berarti tidak naik, tidak turun. Salah kan? Sitas no gap in a time to meet. Bukan masalah ini. Information on the agenda is Inagurate. Nah, ini informasinya tidak akurat atau salah. Ong turun kok dibilang naik. Nah, informasinya tidak akurat. Berarti ini jawabannya ya. Tentu-tentu. Information on the agenda is Inagurate. Inagurate itu ya. Tidak akurat atau tidak benar. Ya, itu tadi Teks tentang E-mails and letters. Selanjutnya kita ke Part B. Advertisement. Advertisement itu iklannya. Jadi ini teksnya, Bentuknya itu iklan. Oke, coba. Yang ini dikerjakan dulu. Nomor 1 dan nomor 2. Dua menit saja. Caranya kayak tadi ya. Teksnya tidak usah dibaca dulu. Baca dulu pertanyaannya. Terus cari jawabannya di teks. Jadi cepat. Oke, saya kasih waktu dua menit. Silahkan dikerjakan. Terus nanti kita bahas. Oke, kita bahas yang advertisement. Nomor 1. What is the sale? Apa ini jawabannya? What is the sale? Jawabannya apa? Apa yang diobrol? Apa obrolnya? Apa? Jawabannya apa? Nomor 1. B. Obrolnya kan ini. Buy one, get one half off. Buy one, get one half off. Beli satu, dapat satu lagi setengah harga. Half off kan setengah harga. Berarti jawabannya yang kalau B, receive 50% off second item away. Ini betul ya. Diskon 50% pada pembelian barang yang kedua. Yang pertama bayar utuh. Kalau beli lagi, diskon setengah 50% atau setengah harga ini. Ya, betul yang B. Yang betul. What is not part of the sale? Yang not ya. Jadi ini ada watercolors, landscapes, cubits, sama moderns. Terus ini yang tiga ada di sale. Apa ya? Satu yang gak ada. Yang mana? Yang betul yang tidak ada yang mana? Yang not part of the sale. Tadi watercolors, landscape, cubits, moderns. Mana yang gak ada? Watercolors. 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 Dari mana itu? Landscape, portrait, still light, moderns. Klasikal, rokoko, and cubits. Cubits, ada. Watercolors. Landscape, cubits, moderns. Watercolors gak ada? Landscape ada. Modern ada. Cubits ada. Oh ya, watercolors yang gak ada ya. Berarti ini yang E jawabannya. Itu ya, caranya. Jadi cepat. Oke, lagi. Text yang kedua. Sekarang nomor tiga dan empat. Silahkan dikerjakan dulu. Dua menit. Terus nanti kita bahas. Oke, kita bahas. Number three. What is the price range of the vacation? Apa ini zapnya? Price range. Range-nya. Dari mana ini tahunnya? Range harganya. Dari mana? Ini dari. We have drinks on a full range of hotels to fit. Ini. All budgets from shoe string to champagne tastes. Ini disebutan from shoe string to champagne tastes. Kira-kira apa ini? Berarti dari mana? Range-nya dari mana sampai mana? From low to high-end. Yang D ya. From low to high-end. Dari yang paling rendah. Dari yang rendah sampai yang tinggi. Karena disebutkan juga to fit all budget. Jadi semua budget. Budget itu apa ya? Rencana pengeluaran gitu ya. Dana yang tersedia itulah. Itu bisa memenuhi semuanya. Dari yang shoe string sampai yang taste. Berarti champagne tastes yang paling tinggi ya. Dari yang rendah ke yang tinggi. Betul yang D. From low to high-end. Number four. What will happen if your vacation package goes on sale? Before your departure date. Apa yang terjadi kalau paket liburan itu turun harga, obral itu ya. Sebelum keberangkatan. Apa ini chatnya? D, you will receive a refund. Ini berarti dari ini. If your vacation package goes down in price before you leave, we will refund you the difference. Akan dikembalikan selisihnya gitu ya. Berarti yang mana jawabnya? Yang D betul ya. You will receive a refund. Betul. Akan ada pengembalian. Pengembalian dana. Selisihnya dikembalikan. Oke, good. Kita ada satu text lagi yang terakhir. Nomor 20. Nomor 21-25 yang terakhir. Yang ini. Oke, textnya yang ini. Sekarang nomor 21-26. Tether under the stars. Silahkan dikerjakan dulu. Ini lima nomor. Lima menit waktunya. Terus nanti kita bahas. Kita bahas. Number 21. How many places are showing this summer? Berapa ini? Oh, 2, 8, 12, 20. Berapa ini? How many places? Place itu apa ya? Kayak sandiwara, drama gitu. Ada berapa? Yang gimankan ada berapa? Berapa judul itulah? Ini ada bye-bye baby as time goes by. Ini ya judulnya ya. Judul place-nya. Bye-bye baby sama as time goes by. Berarti ada? Ada dua ya. Yang E, 2, ini. Next, number 2. When can you see bye-bye baby? Bye-bye baby bisa dilihat. Ini ya, tanggal berapa? Tanggal berapa ini? Jawabannya. Bye-bye baby. Bisa dilihat, tanggal. Ini ya, bye-bye baby performance on event nights in July. Event itu apa? Night itu mana? Event itu apa? Ini ada art, ada event. Ini tanggal ya. Event itu apa? Org itu ganjil. Kalau event itu genap berarti. Tanggal genap bulan Juli. Bye-bye baby itu. Bye-bye baby dipertunjukkan tanggal genap bulan Juli dan tanggal ganjil bulan Agustus. Tanggal genap bulan Juli dan tanggal ganjil bulan Agustus. Berarti, tanggal genap bulan Juli yang A salah, yang B salah, tanggal genap bulan yang C salah, yang D berarti yang betul ya. Tanggal genap bulan, eh, tanggal genap bulan Juli, tanggal ganjil bulan Agustus. Oh, yang C ya. Iya, tak? Yang C tadi. August the first. Ya, yang C yang betul. Next, 23. How can you purchase tickets? Bagaimana kita membeli tiket? Gimana beli tiketnya? For further information or to purchase tickets. Saya ini untuk membeli tiket. Please visit our website or contact us at. Ini alamat email ini ya. Jadi kalau pesen tiket itu bisa lewat situsnya atau bisa lewat email. Berarti yang menarjapnya. By calling customer, by emailing the Twitter, by sending money. Saya calling. By ini ya, email ya. Jadi bisa lewat, masuk ke situsnya atau lewat email. Berarti yang B ini yang betul. Next, 24. What does Mina Wong do? Mina Wong itu apa? Apa yang dilakukan? Nah, ini kan yang ngulis Mina Wong ini ya. Ini Mina Wong bilang, I am the social events coordinator for my official. Social events coordinator Mina Wong ini berarti. Berarti jawabannya yang si... Apa? Si coordinate social event. Kan kan dia social event coordinator. Berarti dia mengkoordinasikan social event yang E. Don Tiff, ayo kalian juga menjawab. Jangan saya terus. What is the purpose of the email? Tujuannya Pak. Apa ini jawabannya? Don Tiff, jangan saya terus. Ini ternyata emailnya. Ini ya, tujuan emailnya gue tau ini. Ini lah. I was considered, I was wondering, if you offered a group discount. Mau tanya ada discount nggak? Kalau kita rombongan gitu. So, how much would the discount be? Kalau ada, berapa discount-nya? Berarti jawabannya yang... To inquire about group rate. Sini tau yang dia tau. Inquire itu menanyakan lebih lanjut, minta informasi lebih lanjut tentang harga untuk kelompok rombongan. Ada discount nggak gitu tadi. Ya, berarti yang di ini. Oke, sekarang kita ke part C. Jenis teks berikutnya. Office, memos, and notices. Notices itu kayak pemberitahuan. Nggak pengumuman, tapi... Apa ya? Kecil. Kecil dan tidak mencokup banyak orang. Memos itu kan catatan kecil. Jadi, ini ditunjukkan untuk... Apa ya? Ini urusan kantor ya. Misalnya dari manager ke anak buahnya. Kayak gitu. Jadi, kayak pengumuman, tapi pengumuman yang kecil saja. Yang tidak mencakup banyak besar. Oke, kita mulai dari questions one and two. Ini ada Mimo. To all staff from Eileen. Manager ini ya. Tentang manager. Silahkan dikerjakan dulu. Nomor satu dan nomor dua. Dua menit. Nanti kita bahas. Oke, kita bahas. Number one. What is the purpose of this memo? Apa ini jawabannya? Kalian jawab, jangan saya terus. Number one apa jawabannya? Number one. Oh, enggak ada yang jawab. Memo-nya ini tentang apa? Ini kan. I have recently noticed that there has been an increase in reimbursement. Ada peningkatan reimbursement. Reamusement itu penukaran nota. Nota ditukar dengan uang. Jadi, kalau misalnya karyawan, misalnya ada tugas kantor, keluar kantor atau keluar kota gitu. Kan dia pasti butuh biaya untuk beli tiket, kereta, atau untuk minap di hotel, untuk beli makan. Nah, itu kan pakai uangnya sendiri. Tapi nanti, kalau sudah selesai tugasnya, kembali kantor, itu diganti. Uangnya diganti sama kantor. Nah, buktinya menunjukkan nota kan. Reamusement untuk bidung. Jadi, akhir-akhir ini ada banyak reimbursement, ada peningkatan. Some of you have been adding notes explaining what you are to be reimbursed, but unfortunately, sayangnya, I cannot accept them. Kebijakannya adalah, if you do not have a receipt, you will not be reimbursed. Kalau enggak ada notanya, enggak akan diganti uangnya. Itu ya kebijakannya. Nah, jadi ini apa? Tujuan memo ini apa? Tujuan memo ini apa? Itu isu reimbursement forms, untuk mengeluarkan formulir reimbursed. Enggak. To give receipts back to the employees, kok malah resepnya kembalikan. Enggak. To remind staff to follow procedures. Nah, ini berarti mengingatkan staff untuk mengikuti prosedurnya. Jadi, kalau mau reimbursement, harus notanya itu yang harus ditukarkan. Harus pakai nota. Kalau enggak pakai nota, enggak ditukar uangnya. Berarti yang si ini jawabannya. To remind staff to follow procedures. Number two. What should employees do? Apa yang harus dilakukan kalian? Maksudnya kalau supaya reimburse-nya bisa dikabulkan. Maksudnya notanya bisa dipukar dengan uang, apa yang harus dilakukan. Ayo. Apa jawabannya? Jadi, please make sure to fill your English number. So, please in the future, keep a hold of your receipts. Harus disimpan, jangan sampai hilang. Itu maksudnya ya. Berarti siapannya apa tadi? Si, megakopi. Kok megakopi? Bukan. Keep all receipts. Ya, betul yang ini. Notanya harus disimpan, jangan sampai hilang. Karena itu syaratnya. Supaya uang bisa diganti. Ya, betul yang E ya. Keep all receipts. Rampang sih sebetulnya. Reading itu. Dan cepat. Yang penting, teksnya gak usah kita baca dulu langsung soalnya. Oke, kita ke teks berikutnya. Yang ini. Nomor 3 dan 4. Silahkan dikerjakan dulu. Waktunya 2 menit. Oke, kita bahas. Nomor 3. What is the problem? Apa yang menjawabnya? Nomor 3, jawabannya apa? Masalahnya apa? I have spent the last 2 weeks interviewing for an executed assistant for Ryan. But it has been impossible. Nah, ini masalahnya. Tuntutannya terlalu tinggi ini. Tidak unrealistik. Gak ada kandidat yang mahasis dia. Tuntutannya tinggi, sementara gajinya rendah. Who can do what he wants at the salary he wants to pay? Tuntutannya tinggi, tapi gajinya rendah ya. Tidak ada pelamar yang mau. Itu tuh masalahnya. Yang mana berarti? A, B, C, R, D. Yang mana? Ini loh masalahnya tuh. Ini memonya dari Ranjit Personal Manager ke Marshall Green Office Manager. Ini tuh. Jadi si, ini si, si apa? Ranjit ini, Personal Manager itu HRD. Akhirnya itu mewantarai pelamar untuk asisten pelamar yang melamar posisi sebagai asistennya Rian. Asistennya Rian. Terus, ini si Ranjit bilang selamar-selamar. Ini gak ada pelamar yang mau. Soalnya Rian ini, tuntutannya terlalu tinggi. sementara gajinya gak banyak. Gak ada pelamar yang mau. Nah, masalahnya itu berarti yang mana? Bukan Marshall Dash Notebook untuk asisten Rian. Bukan. Marshall itu kan, apa namanya, yang ini tempat apa ya, si HRD-nya curhat sama Marshall. Gak ada yang mau jadi asisten Rian. Itu bukan Marshall Dash Notebook. Salah ini ya. Akliks Dements Are Answered. Nah, Akliks ini berarti Rian ini maksudnya. Rian ini tuntutannya terlalu tinggi. Ranjit must find a new job for Rian. New job for Rian ya. Enggak. Marshall needs as sekretary to help. Bukan Martha yang butuh. Berarti yang B ini, siapannya ya. Jadi, pelamar untuk menjadi asistennya Rian. Itu gak ada yang mau digaji sebetul. Adalah tuntutannya tinggi. Four, what does Ranjit ask of Marshall? Apa yang diminta Ranjit untuk Marshall? Diminta apa ini? Nah ini, could you please have a chat with him and see if you can convince him to lower his expectation and come up with a more realistic list of qualifications? Jadi, persyaratannya itu sangat tinggi. Karena gajinya kan tidak seberapa. Jadi, si Marshall ini diminta sama Ranjit untuk menemui Rian, untuk membicarakan. Itu yang pecat untuk ngobrol sama Rian supaya bisa menurunkan. Persyaratannya didurunkan. Berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D. To lower his standards atau to top to bear click? B apa D? To lower his standards atau to top to bear click? Ranjit meminta Marshall untuk... Bukan to lower his standards. Yang punya standart kan Rian, bukan Marshall. Yang D yang betul ya. To top to bear click untuk bicara sama Rian untuk meminta Rian menurunkan standartnya. Jadi, bukan untuk menurunkan standart, tapi untuk berbicara dengan Rian. Jadi, yang D yang betul. Oke, masih ada waktu sedikit. Kita bahas satu teks lagi yang... Teks yang terakhir dari Office Mimus and Office ini. nomor yang terakhir, nomor kedua ini. 16 sampai 20 ini. Ya, nomor 16 sampai 20. Silahkan dikerjakan dulu. 5 menit ya. 16 sampai 20 berarti 5 nomor yang ini. 16 sampai 20. 5 nomor kalian kerjakan 5 menit. Terus nanti kita bahas. Oke, kita bahas. Number 16. What is the purpose of the run? Apa ini tujuannya? What is the purpose? Apa tujuan dari kegiatan lari? Lari sihat. Ini tujuannya untuk apa? Ini larinya untuk... To help raise funds to cure cystic fibrosis. Ini tujuannya untuk... Kenapa? Mencari dana untuk penyakit inilah. Cystic fibrosis. Berarti yang mana? 16 jawabannya apa? Untuk mencari uang. Mencari dana untuk penelitian. Penelitian yang tadi. Karena kalau yang A, B, dan Dini kan salah. Yang A itu uncourigible untuk mendorong orang. Buruh Saga salah. Untuk melihat pemandangan di danau. Yang enggak. Untuk turing di Michigan. Yang enggak. Berarti yang C yang betul ya. To raise money for research. Ayo kalian jawab. 17. How much is the three course dinner? Three course dinner. Ini kuyi wordnya. Three course dinner. Berapa? Three course dinner. We are offering a three course pasta dinner on Friday night. Which is included in the course of regismo. Sudah termasuk. Pendaftaran itu sudah termasuk ini. Makan malam. Berarti yang mana jawabannya? Dia free to participants. Kalau sudah mendaftar. Berarti ya gratis itu. Biaya dinner-nya. Free to participants. 18. How much is registration if you pay on April the 5th? Biar berapa? Kalau pendaftarannya bayar berapa? Kalau dilakukan tanggal 5 April. Berapa? Yang ini? Kalau di awal. Takal 1 sampai 5 Maret. Biarnya sekian. Kalau 5 April berarti yang ini. Sekian ya berarti. 65 dollars. Berarti jawabannya yang. Yang D tentunya. 65 dollars. What will happen if you cannot run in the race? Sudah daftar tapi terus gak bisa ikut gitu. Terus gimana kalau udah daftar tapi ternyata gak bisa ikut. Apa yang jawabannya? Seher. Apa? You have to perfect your entrance fee. Apa yang dimaksudnya? Tidak bisa di ini ya. Jadi biayanya itu non-refundable bisa dikembalikan. Dan gak bisa ditransfer. Ya betul yang C. Number 20. What must you wear during the race? Apa yang harus dipakai? Ini ya. All entrance must wear their number on the front of. Harus pakai nomor gedada. Berarti yang A. Your race number ini ya. Yang harus dipakai. Ya betul. Dengan demikian yang part C. Memo. Notice and memo sudah selesai kita bahas. Selanjutnya. Ini waktunya udah habis. Ini udah paling kita lanjutkan dengan yang part D. Articles and reports ini ya. Oke untuk hari ini sudah cukup. That's it. Ya. 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 Terima kasih.